Tidak pernah menyuruh dia untuk memakai barang-barang adik saya Dan dia ambil barang-barang adik saya yang isinya branded semua Lihat, ini branded Untung ini gak dia bawa, ini lumayan mahal Ini ya Sama semua ini gak dia bawa Dia bawa, dia bawa itu Yang bintang-bintang, jaket yang bintang-bintang Dia pernah pake juga waktu itu pas nemenin saya off air Terus dia bawa blueberry Terus dia bawa Sebenernya Dari awal Gue tuh gak mau jelekin pasangan gue Karena dia menjelekin gue duluan Gue tidak pernah menyuruh dia ke penjara Karena gue tidak mau ada wartawan yang tau Tapi dia memaksa saksinya itu Kak Fitri Bang Puji Dea Gue bilang lu ngumpet ya Lu ngumpet ya Gue gak mau sampe wartawan ada yang tau Kenapa gue menyembunyikan pernikahan nikah sirih gue Ya Karena gue tidak mau lagi yang namanya mengekspos Hubungan pribadi gue dengan pasangan gue Ya Dan gue sudah bilang itu Gue bilang Maaf kalau gue tidak bisa memposting Tapi kita sudah halal Kita sudah halal satu rumah Biarkan orang bicara apa Biarkan orang bilang kita kumpul kebo Tidak ada masalah Yang tau itu Kita sendiri Yang tau itu Kita sendiri Tidak apa-apa kita di fitnah Kumpul kebo Haram Segala macem Ini itu Tidak apa-apa Saya tidak masalah Ya Dan dia pun menyetujuinya Di depan Kak Fitri Di depan Kochen Ya Di depan para saksi Ya Di Tasik Malaya pun sudah bilang Ya Saya menyetujui untuk tidak memposting Pernikahan ini Tapi cuma yang mu'alafnya aja Yang sudah Yang diposting Betul Itu betul sekali Ya Yang saya pertanyakan adalah Kita tidak berantem Kita tidak kenapa-napa Ya Dia takut sama saya Karena saya takut Karena dia pikir saya akan pukul dia Memang betul saya pukul dia Saya pun ngomong sama Kak Fitri Saya ngomong sama Kochen Kak Aku tampar Tony Aku lempar dia pakai gelas Dan gelasnya tuh segede gini nih Gelas kecil yang buat teh Mana Yang kecil banget Gelasnya tuh sekecil ini Sekecil ini Dan itu pun gak akan berasa Kalau kena Dan itu pun tidak kena Ke muka dia Kalau disininya dia ada lebam Itu karena Kena setrikaan Saat dia mau ngambil barang-barangnya Saya lempar kestrikaan Dan itu kena Dan itu tidak sengaja Dan saya langsung minta maaf Ya Gue gak jahat Gue gak jahat Kalau gue jahat Gue gak akan kasih ATM gue ke dia Gue gak jahat Kenapa gue Kenapa gue gampar dia Karena dia melukai hati gue Dengan perkataannya Gue tidak harus ngomong Apa yang dia bicarakan ke gue Sampai Sampai Gue sakit hati Dia Pertama kali Ngedeketin gue Di bulan Agustus Agustus September Dia ke Jakarta Dia bilang Dia berjanji sama gue Baby Trust me I'm different with Mantan laki lu Yang berdua itu Yang brengsek Gue tidak akan Berkata kasar Menyakiti elu Gue tidak akan Membuat hidup lu Susah Tapi satu minggu yang lalu Dia keluarkan Kata-kata kasar Yang buat hati gue sakit Gue Lebih baik Ditampar Daripada gue Disakitin hatinya Ya 10 Bulan Dia hidup disini Memang betul Dia mantan Memang betul Dia mantan Seorang polisi Tapi dia Cuma transfer gue Tiga kali 20 juta 20 juta 20 juta Dari 60 juta itu Gue bayarin Dia sekolah Kalau kalian Lihat instagramnya Dia Ada sekolah bola Itu gue bayarin Sayang Sepatu Tok Beli Kasih Aku tidak pernah makan Sepaser Benar Gue Banyak Bayarin 95 juta Boleh Itu Dia bilang Gue ambil uang Dia Kamu punya cincin Nikah Kamu mau cincin Nikah Kayak Gimana Yaudah Tapi Uang aku Nggak cukup Yaudah Gini aja Tony Aku kan Punya cincin Diamond Dicopat Harganya 2,5 miliar Kurang Tinggal kurang 900 juta Lagi Karena gue Bisa bayar Dua kali Saat itu Ya Karena itu Sedang pameran Terus dia bilang Gue punya uang 700 juta Gue beliin aja ya Itu sebagai cincin nikah Gue bilang Iya Nggak apa-apa Tapi abis itu Dia minta balikin Duitnya Gue gak pernah Sesakit hati ini Dia pergi dari rumah Gue cuman bertanya Kenapa lu bawa Tas guci Kesayangan gue Itu kan Kalau gue mau Off air Males bawa Koper Gue bawa itu Kenapa lu bawa Terus kenapa lu bawa Barang-barang adik gue Gue cuman tanya itu Tiba-tiba dia Whatsapp gue Kembaliin semua hadiah Yang pernah Gue kasih ke lu Cincin Kalung yang sering Gue pake Yang katanya Gambar salib Gue gak pernah Minta Dia selalu Tanya ke gue Kamu mau Ke hadiah Ulang tahun apa Gak usah baby Gak usah Gak usah beliin Apa-apa Tiba-tiba Dia ke Singapura Dia kasih Gau surprise Cincin Kalung Sama gelang Terus Tadi pagi Dia minta Itu kembali Kalian katain Dia om Dok Kalian katain Dia gak punya kerjaan Gue yang selalu Membelah Gue selalu Tenangin Dia di rumah Boleh lu tanya Dia Sini Dia Sini Dia urusin Dia urusin Kausnya Si Tony Dia mau bikin Clothing line Ya udah gue urusin Bener gak Justru dia masih Ada utang sama gue Karena dia minta Buatin label Tiba-tiba dia pulang Gue bingung itu label Diapain sama gue Kasih lihat catnya Dia males di rumah Setiap hari ditanya Baby let's go Kita cari bahan-bahan yang bagus Daripada bikin di Bali Pasti dimahalin Disini banyak banget Bahan bagus yang murah-murah Wait baby I'm lazy I wake up In the morning To bring the kids to the school Padahankan gue punya supir Gue punya supir Nih Ini Ini bukti banyak Kalau dia mau ngeluarin bukti Gue juga punya bukti banyak Selama gue di penjara Gue kasih gak ATM gue ke dia Iya lah Lu pegangin Pake ATM Gue kasih ATM gue ke dia Dompetnya dia juga dipegang Sedompet-dompet gue Gue kasih ke dia Gue gak pernah nangis di live Gue gak ada salah Dia pergi Dia ambil barang gue Gue cuman minta tas Gue sama kembalikan itu Jaket adik gue Dan bracelet Gue memang bilang Di dalam bus di Jogja Gue bilang Karena gue pake gelang banyak saat itu Gue pake gelang kartier Gue pake gelang Hermes Gue pake gelang dari Kamel yang kartier juga Yang warna hitam Yang tadi dia tunjukin Gue bilang Baby You can use this Because Gue terlalu banyak nih Gelangnya Bukan berarti gue kasih dia Waktu gue di penjara Anak gue mau nonton Ronaldo Kalau emang dia sayang Sama anak gue Kenapa dia minta uangnya Sama gue Gilbert semua yang urus tuh Gilbert semua yang urus Gue habis berapa ratus juta Gue tau itu untuk anak gue Tapi kenapa kita gak 50-50 Apa kita gak 50-50 Semua gue di penjara aja Gue keluar uang banyak Dia cuma mau using gue Supaya dia terkenal di Asia Karena dia mau bikin Glotting line Dan gue bilang sama dia Baby Like take a seat together What do you want I can helping you Because Gue punya banyak followers Jadi kalau lu Ya mau bikin t-shirt Seribu T-shirt pun Bisa laku sama gue Dalam satu minggu Dari tahun lalu Sampai tahun ini Itu gak jadi-jadi Dia gak kerja Dia gak apa Walaupun kalian bilang Dia mau kondo Dia gak kerja Dia gak apa Gue yang selalu semangetin dia Karena dia suka bacain komen kalian Gue yang semangetin dia Gue bilang You don't need to Naruh diri lu di bawah Gak boleh Lu sekarang sama gue Gue akan bantu sebisa gue Waktu dia tinggal di Bali Kerjaan dia hanya ngewe Sama lontek-lontek di Bali Sebelum dia sama gue Dan dia mendeklare dia pacaran sama gue Following dia itu Lontek-lontek Bali semua Dan semua lontek-lontek Bali itu Whatsapp gue Whatsapp gue semua Whatsapp gue semua Dan bilang kakak yakin sama Tony Aku pernah lu dipake sama dia Aku pernah dibawa ke vilanya Tapi gue gak Gak mau ngungkit masa lalu Gue gak mau ngungkit masa lalu Kalian boleh ketawain gue Kalian selalu doa-doain jelek tentang gue Silahkan 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 Bahkan gue habis operasi tumor aja Dia pun tidak berduli Dia pikir gue sakitnya Sakit boongan Tadi malem gue ketabrakan Dia bilang gue boong lagi Semenjak sama dia Gue gak pernah keluar rumah Sedikit pun Gue tidak pernah keluar rumah Sedikit pun Anak-anak gue dipaksa Untuk panggil papa Dia panggil gue Ke ruang wardrobe Dia bilang Kenapa lu suruh Anak-anak lu Panggil gue Uncle Tony Dan gue jelasin Karena lu bukan biologik Karena lu bukan biologisnya Anak-anak gue Jadi anak-anak gue harus panggil lu Uncle Itu yang bener Tapi dia paksa anak gue Untuk panggil papa So what I have to do What I have to do Tell me What I have to do Gue ngajarin yang bener Kak Fitri Kocen Punya anak Nairah dan Kairah Dari pernikahan yang berbeda Dia panggil Kocen Uncle Karena itu bukan anak kandungnya Kalian boleh Maki gue Kalian ketawain lah Gak apa-apa Sekarang dia udah verified Sekarang dia udah Get a lot of followers Because he just want to using me Kalau dia gak using me Gak mungkin tiba-tiba dia bilang Memang gue yang ngajakin dia Untuk konten Youtube Supaya lucu Supaya lebih ada warnanya Tapi tidak pernah lebay Tapi tidak pernah sering Ya kan Kalian boleh cek Youtube gue Sering gak gue bawa dia Bahkan gue pun jarang banget Memposting foto Tentang dia di Instagram gue Hanya dia yang selalu memposting foto gue Di Instagram dia Gue selalu bilang sama Tony Tony Yuk Jangan terlalu sering kita posting Posting Biar Rala Selensi kita tuh aman Gue tuh gak rela Lu dikatain mau kondo Gue gak rela Gue gak rela Gue pun gak apa-apa Kalau lu gak punya uang Asal lu bener-bener Tidak menyakiti hati gue Dengan perkataan lalu Jangan Gue udah diabuse Sama dua laki-laki Mantan laki gue Gue udah diabuse Dan gue udah bilang sama Tony Gue diabuse Jangan diabuse lagi Jangan diabuse lagi Dia katain gue Makanya gue tampar dia Untuk supaya dia diam Emang gue lempar gelas ke dia Tapi itu juga gak kena Waktu ada setrikaan Ya Setrikaan Gue tuh ngambil talinya Gue cuman mau lemparin Ternyata kena dia Gue pun sudah minta maaf Gue tidak akan pernah Memukul pasangan gue Karena gue itu cinta Temen-temen gue saksinya Semua bilang Nik pikir-pikir lagi sama Tony Dia udah gak kerja Jadi polisi Gaji dia cuman 20 juta sebulan Makanya dia pindah ke Bali Karena di Bali lebih Lebih murah Dia mau bikin bisnis Dia mau bikin tas Ayo gue bantuin Gue bilang sama dia Kalau kamu mau sukses Jangan tinggal di Bali Karena di Bali itu cuman untuk holiday Dan untuk have fun Untuk party Kalau lu mau free sex Lu silahkan kesana Akhirnya dia berpikir Dia bilang Ya udah Aku di tempat kamu aja Aku harus bayar berapa Awal-awal dia bilang gitu Ngakak aja gak apa-apa Ngakat Kalian boleh ngakat Sesuka hati kalian Gue bilang Kok kamu harus bayar Gak usah bayar dong Kan kamu Tinggal disini Sama saya Ya tapi gimana Gak enak Ya udah kamu tidur di kamar tamu Jadi selama ini dia tidur di kamar tamu Setelah kita menikah Baru dia tidur sekamar Sama Sama Arkana Sama saya Saya tidak pernah memfitnah dia maling Demi Allah Demi ibu bapak saya Saya cuman bilang Kenapa kamu bawa Tas kesukaan saya Yang saya udah beli Empat tahun tas gucci Yang resul Cuman itu Yang gue tanyain Oh dokter okey Kalau dia cuman mau yosin gue Supaya terkenal Bukan begini caranya Gue tuh selalu mau bantuin Lo tau deh ya Gimana gue mau bikin dia sukses deh ya Lo tau deh ya Lo tau Tony Kalau Tony If you watch this If you see this ya I tell you Three days ago I said Gue mau rental Office Yang ada di daerah BSD Yang deket salon Supaya bisa Bikin cafe Bisa bikin restoran Bisa chill disitu Gue akan rental dua tahun Tony tau itu Karena gue baru ngomong Sama Tony sebelum dia pergi dari sini Terus gue bilang Lu bisa Lu bisa jalanin itu Dan gue akan gaji lu Lu mau gaji berapa Supaya lu bisa menafkai gue Karena gue gak pernah dinafkain Seumur hidup gue menikah gue gak pernah dinafkain Sampai gue bilang sama dia Gue telepon Kak Fitri Gue bilang sama Kocen Gue bilang sama Kak Fitri Kak cari chef dia mana yang Biar bisa dapet restoran Itali yang bagus Kak Yang sharenya enak Terus gue inget Oh iya Kak Kan mamanya Tony Tanggal 28 Harusnya Harusnya ibunya Tony Tanggal 28 Ke Jakarta Karena ada sakit Ada sakit tumor Apa yang harus diangkat Terus gue bilang Gimana kalau mamanya Tony Pas udah dateng Suruh aja tinggal disini 6 bulan Biar dia yang masak Terus nanti anak buahnya Yang nerusin Sampai sejauh itu Gue mikirin dia Sampai sejauh itu Gue mikirin dia Makanya kenapa Dia gak mau tinggal di Jerman Karena cewek Jerman Jelek-jelek Cewek Jerman itu Gak settle Kayak orang kaya Cewek Indonesia Yang mandiri Gajinya pun kecil Makanya semua orang Jerman Itu pergi dari kotanya Karena dia mau mendapatkan Cewek Asia Yang tau Kalau cewek Asia itu Bakalan bekerja Independen Dan Tony tau Kalau gue tuh independen Gue udah bisa mengasihkan uang Sehari gue bisa mengasihkan uang 1 miliar di Shopee Dia tau itu Dia tau itu Selalu gue bilang Tony cara packing begini ya Tolong dicek Jangan sampai salah Gue gak pernah nangis di live Dia live barusan Semua yang diomongin Dia bohong semua Kenapa dia mau minta balik uang Yang sudah dia belikan Cincin pernikahan Untuk gue Dia bilang kita tidak jadi menikah Bagaimana kita tidak jadi menikah Kita menikah sudah sah Secara agama Sudah ada wali Diwalikan oleh kocen Dia minta dibalikan Kalung dan gelang Yang sudah dia belikan Sudah Sudah Selamat menikah 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 Selamat menikah